Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pimpinan perguruan tinggi seluruh Indonesia yang saya hormati Adik-adik mahasiswa yang saya cintai Viva mahasiswa Syukur Alhamdulillah di kesempatan ini saya dapat menyapa Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa Semua meskipun secara daring Salam sehat dan bahagia Kita masih terus berjuang di tengah pandemi COVID-19 Namun di sisi lain, pandemi memberikan banyak hikmah pembelajaran bagi kita semua Metode pembelajaran berbasis teknologi Termasuk pembelajaran secara daring Menjadi suatu hal yang harus kita adaptasikan dan kembangkan Seiring dengan dinamika adaptasi kurikulum yang perlu dilakukan oleh tiap perguruan tinggi Kondisi ini diharapkan dapat memicu kreativitas dan inovasi semua pihak Disamping menguatkan implementasi adaptasi kebiasaan baru Adik-adikku mahasiswa baru se-Indonesia Menjadi mahasiswa artinya memasuki fase kehidupan baru Membentuk jati diri sebagai manusia seutuhnya Melalui pendidikan tinggi Meneruskan pembelajaran dari Ki Hajar Dewantoro Paradigma pendidikan seharusnya berpulang pada kemerdekaan dan kemandirian pelaku pelajar Untuk mendapatkan nilai dan tujuan hidup sebagai manusia seutuhnya Yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa Filosofi tersebut mendasari transformasi kebijakan Kemdikbud Merdeka Belajar Terutama Kampus Merdeka Yang memerdekakan unit pendidikan untuk meningkatkan budaya pembelajaran dan inovasi Yang juga memantik growth mindset bagi generasi penerus bangsa Perguruan tinggi didorong untuk lebih adaptif dalam melakukan transformasi kurikulum Sesuai kebutuhan nasional dan kebutuhan global Serta disesuaikan dengan karakteristik generasi mahasiswa Indonesia Di masa lalu mahasiswa tidak memiliki fleksibilitas di dalam belajar Semua kegiatan belajar dimaknai kegiatan secara klasikal Dengan satuan kredit semester Sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar kampus Di luar ruang kuliah Di luar lecture Tidak bisa diakui sebagai pembelajaran Saat ini SKS diartikan dalam jam berkegiatan Sehingga ada fleksibilitas bagi mahasiswa dalam menuntut ilmu Baik secara perkuliahan maupun kegiatan lainnya Seperti magang, mengajar di desa, dan lain sebagainya Berbagai kegiatan di luar kampus ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa Untuk memberikan solusi atas permasalahan real yang dihadapi masyarakat Kampus Merdeka mendorong kita semua menjadi pelajar sepanjang hayat Kehausan untuk terus belajar Menggali bakat sesuai minat Dan meningkatkan keunggulan kompetensi di era baru pendidikan tinggi Era revolusi industri 4,0 dan society 5,0 Kreativitas dan inovasi bisa terpacu dengan gotong royong banyak pihak Kompetensi kolaborasi dapat lebih diasah melalui berbagai macam program kampus Merdeka Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan Pendidikan adalah kunci solusi atas krisis pembelajaran Dan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan Dan penggerak untuk menghasilkan berbagai solusi untuk bangsa Ubah paradigma belajar di perguruan tinggi Menjadi kuliah untuk belajar Belajar bagaimana bisa berkarya atau bekerja di berbagai bidang Bukan hanya sekedar kuliah untuk bekerja Mari sama-sama belajar Dan terus haus belajar Untuk menjadi manusia yang bermanfaat Selamat mengikuti program perkenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Selamat berkarya Salam kampus Merdeka Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh